Intro Halo semua, salam sejahtera Malaysia Selamat datang ke channel Vels Lifestyle Kembali lagi dengan satu lagi isu yang panas Dan hari ini, saya boleh katakan di dalam isu ini adalah satu kemenangan besar untuk Perdana Menteri Malaysia Datuk Seri Anwar Ibrahim Akhirnya, setelah kita digemparkan dengan desas-desus ingin menjatuhkan kerajaan Dengan kononnya PN ataupun pembangkang mempunyai Cukup gerusi 126 ahli parlimen Pada akhirnya, saudara-saudara Bersatu telah membuat satu pengakuan yang besar Dan bagi saya ini adalah kejutan besar kepada pembangkang sendiri Dan satu kemenangan kepada Perdana Menteri Kecut selepas dicabar Anwar Bersatu Akhirnya, mengaku Angka 126 Hanyalah auta Nah, saudara-saudara Akhirnya, bersatu telah membuat pengakuan bahwa Angka 126 itu Hanyalah dongeng Hanyalah Satu benda yang tidak benar Bukan reality Oke baik, saudara-saudara Yang saya amat hormati semua Saya meminta jasa baik anda Untuk membantu channel ini Dengan menekan butang like Anda boleh share video ini Dan tekan butang subscribe Dalam satu artikel Dari syabudin.com Bersatu, akhirnya Angkat tangan Mengaku kalah Serta sedar Daripada mimpi Tentang ketidakmampuan Untuk menjatuhkan Perdana Menteri Anwar Ibrahim Ketua Penerangan Bersatu Razali Idris Berkata Kerajaan pimpinan Anwar Cukup kukuh Kedudukannya Kerana mempunyai 148 sokongan Ahli Parlimen Nah, saudara-saudara Kita sudah mendapat jawapan Dari pemimpin Bersatu sendiri Bahkan dari ketua Penerangan Bersatu sendiri Yaitu Razali Idris Telah membuat pengakuan PN Bersatu Tidak mempunyai sokongan 126 Ahli Parlimen Bahkan mengakui Kerajaan pimpinan Anwar Cukup kukuh Wow Bagi saya ini Satu lagi perkara yang Pasti Menggemparkan Mahyadin Yassin Sangat sukar Untuk pihak Pembangkang Mengatasi jumlah itu Ia bukanlah satu perkara yang mudah Ujar beliau Dengan itu Ujar beliau Bersatu Tidak ada rancangan Untuk Mengusulkan Undi tidak percaya Pada sidang Parlimen Akan datang Wow Kemenangan besar Kepala Perdana Menteri Kenapa Saya kata Ini adalah kemenangan besar Beraninya Datuk Seri Anwar Ibrahim Perdana Menteri Mencabar Pembangkang Untuk mengusulkan Ataupun Membentangkan di Parlimen Akan datang pada 22 Mei ini Pada bulan ini Untuk mengusulkan Ataupun menyatakan Di Parlimen Bahawa mereka Mempunyai kerusi yang cukup Pada akhirnya Ketua Penerangan Bersatu Razali Idris Berkata Mereka tidak akan Membuat usul Undi percaya itu Bersatu Tidak ada rancangan Untuk mengusulkan Undi Tidak percaya Pada sidang Parlimen Begitupun Untuk menutup malu Atas ketidakmampuan Yang digembar Gemburkan Sejak minggu-minggu Kebelakangan ini Beliau menyalahkan Anwar Kerana memberi respon Terhadap perkara tersebut Yang kemudian Mencabar blok pembangkang Agar mengemukakan Undi Tidak percaya di Parlimen Jika benar Mereka sudah Mempunyai angka Kenapa Anwar Perlu memikirkan Kabar angin Atau gesip kecil Di luar gelanggang Sepatutnya Beliau tidak perlu fikir Berapa angka Yang pihak pembangkang Ada Sebab kerajaan Pimpinannya sudah cukup Yaitu mempunyai 148 kerusi Seperti yang kita tahu Perdana Menteri sendiri Ada membuat pengakuan Bahawa memang Ada konspirasi Untuk menjatuhkan Kerajaan Akhirnya Anwar Mencabar bersatu Ataupun pihak pembangkang Untuk mengusulkan Bahawa mereka Mempunyai Cukup kerusi Untuk membentuk kerajaan Pada akhirnya Bersatu membuat pengakuan Bahawa 126 adalah Auta Jadi saudara-saudara Bersatu Sudah mengaku Tun Mahathir pula Bila nak mengaku Kalah dengan Perdana Menteri Halo semua Salam sejahtera Malaysia Tuan-tuan dan bapak semua Kita digemparkan Dengan kenyataan Perdana Menteri Malaysia Datuk Seri Anwar Ibrahim Setelah Baru-baru ini Datuk Seri Anwar Ibrahim Membuat Pendedahan Berkenaan Dengan Kekayaan Kekayaan Pemimpin Ataupun bekas Perdana Menteri Akhirnya Berkaitan dengan Proklamasi Orang Melayu Perdana Menteri Malaysia Sekali lagi Mengulangi Cabaran Kepada seorang Pemimpin Politik Melayu Supaya Mendedahkan Semua harta Pribadi Dan aset Dimiliki Keluarganya Apa yang menarik Menurut Perdana Menteri Malaysia Harta kamu Berbilion Anak ada Pesawat Ada kapal Ada bank Di luar negara Jual itu semua Bawa balik Dan berikan Kepada orang Melayu Di Malaysia Baru betul Jadi perjuang Pada akhirnya Saudara-saudara Di dalam entry Twitter Dr. Mahadir Dengan dikongsikan Dari Estrawani Dr. Mahadir Mendakwa Anwar Merupakan Salah seorang Daripada Pemimpin lama Yang turut Dituduh Membantu Kroni Nah persoalannya Tun Dr. Mahadir Sudah buat Pengakuan Bahawa Anwar Merupakan Salah seorang Daripada Pemimpin lama Yang turut Dituduh Membantu Kroni Adakah di sini Tun Dr. Mahadir Mengaku Bahawa Memang beliau Dan kroninya Semasa beliau Berkuasa dulu Memang mengaut Kekayaan Dari Kerajaan Dari rakyat Dan di dalam Entry Twitter Dr. Mahadir Juga Berkenaan dengan Tunjuk bukti Yang pertama Menurut Dr. Mahadir Saya hairan Dengan tindak Tanduk Datuk Seri Anwar Sejak Akhir-akhir ini Konon Ramai Pemimpin Dahulu Kaya Kerana Rasuah Dan Dia punyai Berpuluh Kotak Berkenaan Tuduhan ini Kalau Sudah ada Dedalah Dan Cajlah Di Makamah Maksudnya Dr. Mahadir Bersedia Untuk Membawa Perkara ini Ke Peringkat yang lebih Serius Yaitu Di Mahkamah Kalau Benar Memang Kenyataan Dari Dr. Mahadir Sendiri Kalau Sudah ada Dedahlah Dan Cajlah Di Mahkamah Kalau Benar-benar Perdana Maksudnya Ada Maklumat Itu Baca Mana Pula Dengan Nasib Dr. Mahadir Dalam Artikel Dalam Entry Twitter Dr. Mahadir Juga Tetapi Tidak Konon Nak Suruh Pemimpin Lama Istihar Kekayaan Mereka Dan Bantu Rakyat Miskin Anwar Adalah Satu Dari Pemimpin Lamah Yang Dituduh Bantu Kroni Dedahlah Kekayaan Di Masa Jadi Timbalan Perdana Menteri Seperti Yang Dituntut Sekarang Dan Bantulah Rakyat Dengan Duit Sendiri Bukan Duit Kerajaan Di Masa Yang Sama Anwar Kononnya Mempunyai Maklumat Tentang Berbilion Yang Disapu Oleh Saya Dan Keluarga Saya Tak Payalah Menyuruh Saya Buat Deklarasi Kekayaan Kerana Kononnya Anwar Tahu Dia Punya Banyak Kotak Dokumen Yang Kononnya Penuh Maklumat Berkenaan Kekayaan Saya Menurut Tun Mahathir Seterusnya Kata Doktor Mahathir Di Mahkamah Tunjuk Bukti Yang Ada Pada Anwar Akan Kekayaan Saya Dengan Itu Pengistiharan Tentang Kekayaan Saya Akan Diketahui Dunia Tak Perlu Saya Istihar Lagi Tetapi Anwar Juga Perlu Istihar Doktor Mahathir Bin Muhammad 8 May 2023 Jadi Bagi saya Ini Satu Lagi Isu Yang Panas Dan Semakin Hangat Pula Apa Yang Berlaku Diantara Doktor Mahathir Dan Juga Perdana Menteri Malaysia Datuk Seri Anwar Ibrahim Jadi Saudara-saudara Teruskan Bersama Di Dalam Channel Ini Untuk Info Yang Seterusnya Jangan Lupa Tekan Butang Like Share Dan Subscribe